Vivo termasuk salah satu vendor HP yang produknya banyak digunakan. Vendor yang saudaraan dengan Oppo dan Realme ini juga cukup agresif meluncurkan HP terbaru. HP Vivo terbaru ini hadir dengan desain yang menarik dan memiliki kamera yang hasil fotonya cukup bagus. Mengenai harga HP Vivo juga masih bisa disesuaikan kok dengan keuangan yang kita miliki. Untuk harga HP Vivo termurah ada di kisaran 1 jutaan. Nah, jika kamu tertarik membeli HP Vivo terbaru, berikut gadget MD akan hadirkan daftar rekomendasinya untuk Anda, lengkap dengan harga dan spesifikasinya. Jika membutuhkan ponsel dengan layar yang melengkung di harga yang tidak terlalu tinggi, Vivo V25 Pro 5G benar-benar pilihan tepat. Ponsel ini punya desain konsep curvet glass design dengan pinggiran bodi metal yang solid. Hal ini tentu membuat HP nampak mewah di kelasnya. Layar dan performa juga jadi keunggulan tersendiri dari ponsel ini. Apalagi, Vivo V25 Pro 5G hadirkan chip MediaTek Dimensity 1300, yang secara performa sedikit di atas Qualcomm Snapdragon 870. Kamera utama dengan OIS agar ambil foto lebih stabil dan juga dukungan pengisian cepat 66W adalah kelebihan lain yang ditawarkan Vivo V25 Pro 5G. Kalau mau HP kelas menengah dengan desain kotak ala ponsel Apple, maka Vivo V25 5G bisa jadi pilihan menarik. Pasalnya, desainnya yang mengotak jadi daya tarik yang menarik untuk kelas harganya. Meski tentu, Vivo V25 5G bukanlah ponsel pertama di kelas menengah yang menawarkan desain seperti ini. Dengan desain yang rata, tidak ada konsep layar melengkung di ponsel ini seperti saudaranya, Vivo V25 5G. Ini bakal jadi soal selera, tapi konsep desain ini menarik. Bulan Mei 2022, Vivo mengeluarkan seri baru dalam katalog produk ponsel mereka. Adalah ponsel Vivo T-Series yang mereka keluarkan. Bukan cuma satu ponsel T-Series yang mereka rilis, tetapi dua. Salah satunya adalah Vivo T1 Pro 5G. HP ini dirilis dengan harga 4 jutaan. Kehadiran HP ini seolah menjadi oase karena ponsel-ponsel kelas menengah yang meluncur pada 2022 terasa kurang menarik. Nah, Vivo T1 Pro 5G ini menarik karena punya keunggulan yang merata di berbagai sisi. Mulai dari desain, layar, kamera, hingga daya tahan baterai. Diam-diam Vivo Indonesia kembali merilis HP terbarunya, yaitu Vivo Y22. Vivo Y22 hadir sebagai suksesor dari Vivo Y21 dengan membawa beberapa peningkatan di dalamnya, terutama pada sektor kamera dan chipset yang digunakan. HP ini ditenagai oleh chipset gaming kelas menengah yaitu Mediatek Helio G85. Chipset tersebut kemudian dikombinasikan dengan RAM 4GB yang masih bisa diperluas menjadi 5GB sehingga performa dalam bermain game akan lebih meningkat. Bagi Anda yang menginginkan ponsel dengan desain premium tapi dana terbatas, bisa mempertimbangkan Vivo Y16. Berada di rentang entry-level, Vivo Y16 hanya memakan dana sebesar 1,7 jutaan saja. Vivo Y16 sendiri memang hanya tawarkan spesifikasi sederhana yang diperuntukkan pada penggunaan normal harian. Berbekal chipset Helio P35, setidaknya ia sudah sanggup menangani aktivitas medsos, browsing, buka-tutup aplikasi, dan streaming video dengan nyaman. Vivo Y35 semakin memperlengkap jajaran smartphone Vivo di kelas harga menengah. Ponsel ini unggulkan beragam kelebihan di segala sisi, atau yang biasa disebut Oro-Under. Kinerja dapur pacunya terbilang memadai dengan chipset bertenaga di kelasnya, sanggup menunjang navigasi yang lancar serta pengalaman gaming yang layak. Adapun pada sisi layarnya, menampilkan isi konten dengan immersion yang cukup mendalam karena hadirkan laju penyegaran 90 Hz. Ini tentu bisa memperhalus pergeseran yang terjadi pada layar. Vivo X80 Pro merupakan varian teratas di serinya. Menghadirkan fitur dan spesifikasi lebih memadai ketimbang reguler. Ponsel ini dimodali dengan panel layar LTPO 3.0 AMOLED yang dapat menyesuaikan refresh rate antara 1 Hz hingga 120 Hz, guna menghemat baterai dengan cara mengurangi refresh rate di saat yang tidak perlu. Ukuran layarnya yang sebesar 6,78 inci juga telah mengusung resolusi QHD yang selangkah lebih baik dibanding FHD dari sisi ketajaman. Layar juga mendukung tampilan 1 miliar warna serta menghadirkan dukungan HDR10 dengan tingkat kecerahan puncak hingga 1.500 nits. Vivo X80 Regular ini juga tidak kalah dengan varian Pro-nya. Meski alami penurunan spesifikasi di beberapa aspek, namun Vivo X80 tetap dihadirkan dengan kamera mumpuni di kelasnya. Ia tak lagi hadirkan LTPO 2.0 AMOLED sebagai layarnya, melainkan hanya panel AMOLED biasa. Kendati begitu, HP ini masih disuguhi dengan standar kualitas HDR dan tingkat kecerahan puncak mencapai 1.500 nits. Vivo jadi salah satu jenama yang mendapat kesempatan pertama menjajal Sok Mediatek Helio G96 melalui Vivo V23e. Sok ini menjalani debutnya, berbekal Helio G96. Vivo V23e tentu sangat bisa diandalkan performanya, memainkan game-game populer masa kini bisa dilakukan di HP ini. Namun, Vivo V23e sejatinya tetap dirancang Vivo sebagai ponsel cantik non-kompak di kelas harga terjangkau. Hal ini dapat dilihat dari ketebalannya yang hanya 7,4 mm dengan bobot 172 gram. Di awal 2022, Vivo Indonesia merilis ponsel terbarunya sebagai penerus dari Vivo Y20A yaitu Vivo Y21A. Meskipun begitu, Vivo Y21A ini memiliki desain yang mirip dengan Vivo Y21 dan Vivo Y21T. Kemiripan tersebut tampak dari adanya poni atau waterdrop notch di bagian depan sebagai tempat untuk kamera selfie beresolusi 8MP, sedangkan kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 13MP dan kamera makro 2MP. Vivo T1 FebG juga sama menariknya dengan Vivo T1 Pro FebG, meskipun hadir untuk segmen yang berbeda. HP ini ditujukan buat mereka yang ingin segera mencicipi konektivitas FebG, tetapi punya budget terbatas. Keinginan itu bisa diwujudkan karena Vivo T1 FebG dirilis dengan harga mulai Rp 2 jutaan saja. Selain konektivitas, Vivo T1 FebG juga memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menarik. Sebut saja desain minimalis, performa tinggi berkat SOC MediaTek Dimensity 810, hingga adanya NFC multifungsi. Kemampuan kameranya pun mumpuni walau hanya ada satu kamera belakang dan satu kamera depan. Oncel Vivo Y-series memang terkenal akan harganya yang murah meriah, tercermin pada HP Vivo Y-01 yang dirilis pada April tahun 2022 dengan harga rilis Rp 1 jutaan saja. Meski murah, bukan berarti spesifikasinya bisa dianggap remeh. Ia menghadirkan bentuk desain bodi yang terkesan premium dan berestetika. Selain itu, bobotnya yang hanya 178 gram membuatnya tetap ideal digunakan dalam waktu lama sekalipun hanya gunakan satu tangan. Jika memiliki budget Rp 3 jutaan, Anda bisa mendapatkan Vivo Y33T yang memiliki desain bodi premium ini. Bodi belakang ini terbuat dari material plastik kaca dengan teknologi AG Dynamic Color dan Mirror Finishing, semakin membuat bagian belakangnya tampak berkilau. Terima kasih telah menonton!